Halo semangat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Goni Sky Hari ini saya akan membuat video tutorial sesuai dengan request yang ada di komen channel Goni Sky Ya, namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya Biar teman-teman dapat video terbaru dari channel Goni Sky Oke langsung aja mari kita lihat requestnya apa ya Biar teman-teman juga tahu Oke, disini ada request dari Nita Oktaviani Yaitu cara dapat kode Redem pribadi gimana ya Oke, kemudian disini saya sudah sempat jawab juga ya caranya Tapi sepertinya Kak Nita Oktaviani ini tetap minta dibuatkan videonya Oleh karena itu, ini langsung saya buatkan saja video panduannya Biar Kak Nita Oktaviani bisa tahu ya bagaimana cara buat kode Redem di clipclaps Dan juga yang lainnya juga bisa ikutan belajar Oke, nah langsung aja teman-teman untuk membuat kode Redem di clipclaps ya Untuk akun kita sendiri, ini sangat mudah sekali Oke, jadi langsung aja teman-teman silahkan buka aplikasi clipclapsnya Kemudian yang kedua ya, silahkan teman-teman Ini ada clipclaps seperti punya saya nih ya Masuk ke bagian Mi ya, B ini disini Teman-teman copy dulu atau tulis di kertas atau di buku ya Silahkan ditulis aja kode clipclaps teman-teman disitu ya Jadi setelah nama, ada clipcode 789 itu kode clipcodenya Nah itu disimpan dulu, ditulis dulu ya Setelah ditulis teman-teman, langsung aja buka Chrome Silahkan teman-teman buka Chrome ya Nah buka Chrome Terus kemudian ketik aja seperti ini www.easybro.com Garis miring go, garis miring dolar Kemudian di tekan enter ya Atau langsung di klik yang anak panah warna biru ini ya Seperti ini Ditinggu sebentar Nah nanti akan muncul link clipclapsnya Seperti yang ada disini ya Oke ini sudah muncul ya Nah ini adalah kode redemnya seperti ini Bisa dilihat Ini adalah kode redem yang punya saya Nah teman-teman tinggal disini caranya Dicopy aja disini Jadi di copy Ya terus kemudian habis itu Buka di node ya Teman-teman silahkan buka aplikasi node Atau install aplikasi node dulu Lalu disini teman-teman copy paste Nah di bagian belakang ini Teman-teman ya Ini bisa dirubah dengan Kode clipclapsnya teman-teman Ya disini Nah ini yang dirubah ya Ini dirubah Silahkan disini Masukkan kode clipclapsnya teman-teman disini Ya disini ya Masukkan kode Clip Clip code anda disini ya Clip Code anda Code anda Ya Jadi dirubah ya disitu ya Nah Jadi kalau misalnya seperti ini Saya contohin lagi ya Seperti ini Misalnya clipcode anda adalah Belakangnya 50 Ya tinggal dirubah 50 Begini Kalau misalnya clip-clipnya beda semua Bagaimana Ya Ya dirubah semuanya aja Seperti itu Misalnya gini nih Dirubah misalnya adalah 1, 2, 4 Dibalik-balik ya 1, 2, 3, 2 Ini ngarang aja sih ngarang ya Seperti ini Nah ini clipcode nya Oke Jadi intinya teman-teman Yang paling belakang itu ada Kode clipcode nya ya Jadi silahkan teman-teman Lihat di bagian belakang Ini ada kode clipcode Kode clipcode itu Ya Diletakkan di bagian belakang Oke Di bagian belakang Lihat Ya Nah sekarang Coba saya juga mau cek dulu nih Yang bagian atas ini Kira-kira punya siapa sih ya Kita lihat ya Kita buka aja nih Kita buka Tuh Kan Ada kan Ternyata ini punya orang lain tuh Bukan punya saya Ya kan Nah silahkan teman-teman Coba aja Sendiri menggunakan Clipcode nya Masing-masing ya Jadi ini adalah Contohnya Membuat Kode Redem Ya Nantinya bisa digunakan Untuk Disebar Biar mendapatkan Biar Disebar Biar yang lain Ketika daftar mauling Reflow teman-teman Bisa dapat Satu dolar pertamanya Gitu ya Caranya ya Sementara itu Buat teman-teman yang Pengen request Dibuatkan video yang lain Nanti kalau memang Saya bisa Saya akan buatkan panduannya Sedangkan teman-teman Comment aja Di semua video Yang ada di channel Goni Sky Nanti saya akan Bantu buatkan Tutorialnya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah subscribe Klik lonceng Channel Goni Sky Yang sudah komen Ya kan Kasih kata-kata positif Sehingga saya juga Tetap semangat Untuk bikin video Tutorial terbaru Buat teman-teman Semuanya Ya Itu saja Terima kasih Dan tetap Semangat Sub indo by broth3rmax